dan itulah beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan di sim teras ini antara lain adalah aktivitas recording telur, recording ayam, recording pakan dan berikutnya akan kita coba lihat di sebelah kiri terdapat menu utama dimana menu utama ini terdapat juga menu pertenakan kemudian kandang ada pakan, obat, saprona, strain, master mitra, master customer, master supplier kemudian pada menu recording ayam terdapat data recording, isi kandang, pengosongan kandang, penambahan ayam, rekam ayam mati, rekam ayam afkir dan berikutnya di recording telur ada data recording, kemudian pengumpulan telur, pemilihan telur atau stock, kemudian pemakaian telur atau tidak dijual berikutnya pada recording pakan, terdapat menu data recording dan pemberian pakan berikutnya pada formulasi pakan, terdapat menu penyampuran stock pakan, kemudian standar pakan dan di bawah sendiri terdapat menu laporan untuk melihat bagaimana recording pada kandang, mulai ayam, telur, pakan, formulasi pakan, dan sebagainya baiklah berikutnya untuk lebih familiar terhadap menu akan kita coba lihat lagi yang ada di sebelah kiri terdapat menu peternakan dan di sana terdapat menu recording ayam, recording telur, recording pakan, dan formulasi pakan, dan laporan kali ini akan kita coba masuk ke dalam recording ayam di dalam menu recording ayam, terdapat beberapa aktivitas di antaranya adalah data recording isi kandang, pengosongan kandang, penambahan ayam, rekam ayam mati, dan rekam ayam afkir akan kita coba memulainya dengan data recording, kita klik, kemudian akan muncul seperti ini ini adalah data aktivitas setiap rekaman terhadap ayam kita bisa lihat di sini semua data, antara lain adalah untuk isi kandang di sini semuanya data bisa kita lihat secara detail juga semuanya tercatat dalam table ini pada data recording ayam sebagai contoh kita bisa lihat satu data di mana isi kandang dengan nomor faktur RAI sekian-sekian di sini terdapat mitra trubus farm kemudian tanggalnya 09.12.2017 gudangnya TB atau gudang trubus kemudian total kandang dan kandangnya TB02A kemudian dengan kode barang 050013 ayam pulet itu adalah nama barang dan jumlah isi kandangnya adalah 3, 6, 9, 5 ekor kemudian berikutnya akan kita tutup dengan menekan tombol close baiklah, akan kita coba latihan mulai dari awal isi kandang kemudian pengosongan kandang penambahan ayam ayam afkir, ayam mati untuk pertama akan kita coba untuk isi kandang terlebih dahulu Anda bisa klik isi kandang di sini kemudian lihat faktur yang ada di sebelah kiri faktur ini digenerasi secara otomatis kemudian Anda bisa memilih mitra kemudian kandang kemudian tanggal dan keterangan Anda bisa sesuaikan dan Anda bisa menentukan nama barang atau di sini adalah ayam ayam pulet kemudian bisa Anda masukkan jumlahnya dan kemudian satuannya dan juga jangan lupa Anda bisa masukkan umur harinya berikutnya Anda bisa menekan tombol tambah dan segera akan muncul table di bawah panel tersebut ada faktur ayam kemudian umur jumlah dan aksi di mana aksi ini Anda bisa gunakan untuk mengelola data jika Anda sudah selesai maka Anda bisa klik simpan akan muncul notifikasi dan silakan di close silakan di close ada di tekan tombol close kemudian Anda akan kembali ke table data recording ayam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati